Intro Apa hukum menisbatkan nama seorang wanita kepada suaminya bukan karena kufur terhadap nikmat keanugerah orang tua tetapi karena kecintaan dan kasih sayangnya kepada ya suaminya hukumnya tentu adalah haram dan tidak ada di dalam sunnah Nabi SAW yang menunjukkan adanya seorang istri menisbatkan nasabnya kepada suaminya dan ini adalah merupakan sebuah tradisi yang tidak diperbolehkan oleh syariat oleh sebab itu kita lihat Ummahatul Mu'minin istri-istri Nabi SAW sebagai kudwah dan suri toladan bagi para wanita muslimah setelah mereka menikah dengan Nabi SAW dan Nabi SAW adalah manusia yang paling mulia nasabnya tidak ada seorang pun dari Ummahatul Muslimin Ummahatul Mu'minin yang menisbatkan nama mereka kepada Nabi SAW dia atau mereka tetap menisbatkan nama mereka nasab mereka kepada ayah mereka walaupun ayah mereka kafir jadi walaupun ayah mereka kafir ya demikian juga istri-istri sahabat Nabi SAW mereka juga tidak merubah nama mereka dari nama penisbatannya terhadap bapaknya kepada suaminya ya tetap disbatkan itu kepada kepada bapak ya dan tidak diperbolehkan untuk menisbatkannya kepada suami ya misalnya fulan apa fulanah fulan gitu ya ya seperti biasanya banyak dari di kalangan para pejabat biasanya ya fulanah fulan itu tidak boleh ya kecuali kalau dikatakan fulanah istri fulan atau fulanah nyonya fulan kalau nyonya fulan nyonya ini menunjukkan istri tidak apa-apa tapi kalau disebutkan namanya dengan tanpa ada keterangan maka ini adalah dapat menisbatkan mengkaburkan nasab dan tidak diperbolehkan Allah ta'ala alam tidak diperbolehkan untuk menisbatkan untuk menisbatkan Terima kasih.